Daniel 5 ayat 1-30 Tulisan di dinding Raja Belsasyar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, seribu orang jumlahnya, dan di hadapan seribu orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasyar memerintahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nimbukadnesar. Ayahnya dari dalam baik suci di Yerusalem, supaya Raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam baik suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu Raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, dan para ahli Nujum di bawah menghadap. Berkatalah Raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari Raja yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada Raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsiaser, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan Raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, Ya Raja, kekarlah hidup Tuanku. Janganlah pikiran-pikiran Tuanku menggelisahkan Tuanku, dan janganlah menjadi pucat, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman Ayah Tuanku, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat, yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnesar, Ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan mengurekan kekusutan, yakni pada Daniel, yang dinamai Belshazzar oleh Raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap Raja, bertanyalah Raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh Raja, ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepada ku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini, dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna, dan dapat mengurekan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu, dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja, dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnesar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya, kepadanya itu, maka takut dan kentarlah terhadap dia, orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalo dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi, berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya, untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku, Belshazzar anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku, telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang mengenggam nafas tuanku, dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene-mene tekel ufarsin, dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar, dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lahirnya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga, terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Daniel Pasal 6 Ayat 1-29 Gua Singa Darius orang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalean atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada alahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja, dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi tiga kali sehari, ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara lah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin metre-nya, dan dengan cincin metre para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayuh. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malekatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah dihadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua singa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujijat di langit dan di bumi, dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Daniel Pasal 7 Ayat 1-28 Keempat Binatang dan Anak Manusia Pada tahun pertama pemerintahan Belsiasar, Raja Babel bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya, lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel, demikian, Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya, sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah, dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang, ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, Ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada empat sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala empat, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendasiatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk sepuluh. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh diantaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata, seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul, dan mengalir dari hadapannya, seribu kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya, lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan, sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu ku dekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang empat ekor itu, ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik yang maha tinggi, akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang kesepuluh tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh, sehingga patahlah tiga tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus, dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan tiga raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa, dan dua masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Daniel Pasal 8 Ayat 1-27 Domba Jantan dan Kambing Jantan Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Raja Belsiasar nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Purisusan, yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu, bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku, dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, Tanduknya dua, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya, dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan, datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi, tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan, yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh empat tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu, muncul suatu tanduk kecil, yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kemudian ku dengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari, dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai ulay itu suara manusia yang berseru. Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu, lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelengkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelengkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir jaman. Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu, ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu, ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul empat buah, berarti empat kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja, dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Ada pun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku, dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.